Kementerian Keuangan segera membayarkan tunggakan klaim penanganan pasien COVID-19 sebesar Rp2,69 triliun hari ini. Tunggakan itu merupakan klaim di tahun 2020. Hal itu dipastikan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rahmatawarta. Dan menurut Isa, saat ini pihaknya bersama BPKP dan Kementerian Kesehatan juga terus melakukan verifikasi dan validasi data. Saya menegaskan bahwa memang benar, tahun lalu sudah dibayarkan sebenarnya Rp14,53 triliun untuk Rp200.545 pasien pada Rp1.575 rumah sakit rujukan. Dan ternyata memang masih ada tunggakan dari tahun 2020, saat ini sudah terbayar Rp6,1 triliun. Nanti Rp5,6 triliun ini karena kemarin cepat dibayarkan, ini masih akan kita lakukan audit oleh BPKP. Tapi ini kita tidak menjadi hambatan buat kita untuk terus mengecek dan melunasi tunggakan-tunggakan yang ada. Kemudian untuk kebutuhan tahun 2020 ini, tunggakan 2020, ini terus dilakukan verifikasi, validasi oleh BPKP. Dan segera yang sudah selesai bisa disampaikan oleh Kementerian Kesehatan ke kami. Saat ini sudah berproses yang Rp2,69 triliun hari ini atau besok, insya Allah ini juga sudah bisa dicairkan oleh Kementerian Kesehatan. Karena prosesnya weekend pun kami melakukan pemrosesan ini bersama Kementerian Kesehatan. Untuk klaim pasien yang tahun 2021, semester 1 kita menganggarkan Rp10,6 triliun. Dan per 30 Juni kemarin 100% sudah tergunakan. Saat ini untuk tahap kedua, untuk semester kedua ini, sementara kami perkirakan Rp11,97 triliun. Dan saat ini prosesnya juga sudah berlangsung, insya Allah dalam 1-2 hari ini juga sudah bisa dicairkan oleh Kementerian Kesehatan.